Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tutorial, yaitu cara mirroring dan juga sekaligus mengontrol perangkat smartphone menggunakan PC komputer. Selain itu, bisa juga mengontrol perangkat komputer dari HP. Di sini, kalian bisa mengontrol HP dari PC komputer menggunakan mouse dan juga keyboard. Sangat cocok untuk melakukan perekaman layar dengan kualitas tinggi, atau memainkan game di HP menggunakan kontrol dari PC. Oke, untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama e-power mirror. Aplikasi ini harus di download pada HP dan juga di komputer ya. Nah, untuk aplikasi ini gratis dan bisa digunakan secara langsung. Ya, pertama untuk aplikasi ini kita buka terlebih dahulu. Berikutnya sekarang kita buka untuk aplikasi e-power mirror yang ada di komputer. Ya, untuk tampilannya menyerupai dengan layar HP. Dan di sebelah kanannya ini ada beberapa tool atau pengaturan yang nanti akan kita coba untuk menggunakannya. Kemudian di sini ada dua buah koneksi yang bisa kita gunakan untuk menyambungkan HP ke komputer ini. Yang pertama adalah menggunakan koneksi Wi-Fi. Kemudian yang keduanya bisa menggunakan koneksi USB. Nah, untuk mengontrolnya pastikan terlebih dahulu teman-teman harus menghubungkan HP menggunakan kabel data ya. Dan sebelumnya aktifkan dulu untuk opsi developer atau opsi pengembang. Kemudian sekarang kita masuk ke menu pengaturan yang ada di HP. Langkah pertama kita masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Pada HP Vivo kalau mau masuk ke menu opsi pengembang. Di sini setelah masuk ke menu pengaturan kita pilih pengaturan lainnya. Kemudian tentang ponsel. Di sini kita klik berkali-kali pada versi perangkat lunak. Nah, di sini ada tulisannya tidak perlu lagi karena saya sudah menjadi developer ya. Oke, setelah aktif maka di sini akan kita temukan menu baru yaitu opsi developer. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih. Berikutnya pada menu opsi pengembang kita centang ke sebelah kanan untuk mengaktifkannya. Kemudian ke bawah kita scroll lagi. Kemudian pada debugging USB kita aktifkan lagi ke sebelah kanan. Oke. Oke, sekarang kita buka aplikasi e-power mirror yang ada di komputer. Kemudian kita juga buka aplikasi e-power mirror yang ada di HP. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita sambungkan menggunakan koneksi USB ya. Berikutnya kalau ada permintaan seperti ini perizinan debugging USB kita aktifkan saja atau kita setujui. Tunggu beberapa saat pendeteksian otomatis. Oke, sekarang untuk perangkat bisa dikontrol teman-teman. Bisa lihat. Ketika saya buka menu di HP, maka untuk di komputer pun tampil seperti ini bisa ya. Nah, sekarang untuk pengontrolannya sama seperti kita mengontrol Android ya. Hanya saja menggunakan mouse dan juga keyboard. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Di sini bisa kita buat menjadi fullscreen. Dan di YouTube-nya pun sama bisa kita kontrol menggunakan keyboard atau mouse. Dan dibuat menjadi fullscreen. Oke, mantap sekali. Nah, sekarang setelah bisa terhubung menggunakan USB, kita bisa mencabutnya. Ya, terputus. Kemudian kita hubungkan kembali dan bisa mengontrol tanpa menggunakan kabel USB. Oke, sekarang kita buka kembali aplikasi e-power mirror yang ada di komputer. Kemudian kita buka juga untuk aplikasinya yang ada di HP. Nah, sekarang bisa kita hubungkan menggunakan koneksi Wi-Fi dan melakukan kontrol seperti tadi. Tidak perlu lagi menggunakan kabel USB. Kita hubungkan. Oke, berikutnya kita sambungkan kembali. Ya, sudah berhasil. Dan kita bisa mengontrol HP Android menggunakan PC komputer tanpa perlu menggunakan kabel USB. Oke, seperti ini. Dan bisa kita lakukan aktivitas seperti tadi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk menu yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama adalah mode fullscreen yang ada di bagian atas ini. Ya, di sini untuk menu yang kedua yaitu untuk screenshot. Kemudian yang ketiganya adalah untuk screen recorder atau melakukan perekaman layar. Dan untuk hasil perekaman ini akan tersimpan di penyimpanan PC ya, bukan di penyimpanan HP. Kemudian menu ini buat menu coret-coret di HP. Nah, kayak gini. Saya tidak tahu artinya apa ini. Kemudian untuk pengaturan berikutnya, di sini ada pengaturan keyboard untuk mengontrol main game. Contoh di sini untuk game traffic raider saya mainkan ya. Nah, untuk melakukan mappingnya kita klik saja untuk icon dari keyboard ini. Kemudian kita bisa lakukan untuk mapping. Nah, di sini untuk tombol kiri kanan saya gunakan tombol kiri kanan yang ada di keyboard. Nah, ini dia teman-teman. Dan tombolnya kiri kanan ya. Oke, saya jalankan. Oke, teman-teman. Di sini saya mengontrol game traffic raider menggunakan keyboard ya. Belok kiri dan belok kanan menggunakan tombol di keyboard ini. Kontrolnya terasa ringan dan memang gamenya pun ringan ya. Wow, nabrak. Oke, sekarang akan kita coba untuk fitur lain dari aplikasi e-Power Mirror ini. Yaitu mengontrol perangkat komputer di HP. Sekaligus untuk menampilkannya juga ya. Sekarang kita buka lagi aplikasi e-Power Mirror. Kemudian sekarang di HP pun kita buka. Saya hubungkan. Kemudian kita pilih Mirror PC to Phone. Sekarang akan ditampilkan untuk gambar komputer ini di HP. Nah, seperti ini teman-teman ya. Terlihat jelas. Saya putar dulu untuk HP-nya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Sama persis ya. Kemudian di sini ada beberapa menu ya. Nah, menunya menu keyboard. Kemudian coret-coret dan itu saja. Dan ini untuk memutuskan koneksi. Sekarang kita coba untuk mengontrolnya menggunakan Android. Di sini ada mouse ya teman-teman. Nah, tinggal kita gerakan saja seperti ini. Kemudian contoh saya buka untuk satu folder atau file. Nah, seperti ini. Mantap sekali. Bukan itu saja. Kita juga bisa menjalankan komputer ini sepenuhnya tentunya ya. Oke, teman-teman. Itu dia untuk cara melakukan mirroring. Atau menampilkan layar HP di komputer. Atau kebalikannya menampilkan layar komputer di HP. Sekaligus untuk mengontrolnya. Oke, sekian saja untuk tutorial kesempatan kali ini. Dan untuk link download ada di kolom deskripsi video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.